Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU, Dennis Nonometa, ditemukan tewas di dekat pintu air Pasar Ular Koja, Jakarta Utara. Sebelumnya, Dennis Nonometa terseret arus banjir saat mengendari motor melintas di Kali Betik, Rawa, Sengon, Kelapa Gading Barat, Selasa Dinihari. Jasad petugas Prasarana dan Sarana Umum Dennis Nonometa ditemukan Rabu Siang di dekat pintu air Pasar Ular, Koja, Jakarta Utara atau berjarak sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Saat penemuan, tidak ada petugas kepolisian yang berjaga. Jasad Dennis kemudian diserahkan kepada keluarga. Petugas PBU yang hilang terseret arus kemarin sudah ditemukan tadi jam 11.35. Sebelum masuk pintu air rumahnya, Pasar Ular. Jenazah korban lalu disemayamkan di gereja yang tidak jauh dari rumahnya di Jalan Rawa, Sengon, Blok B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading. Ciri-ciri khasnya memang itu kan pakaian-pakaian yang digunakan. Kemudian memang keluarga sendiri ketika ditunjukkan sudah bisa mengenali bahwa memang itu ada handphonenya, juga ada masih lengkap di badan ini. Jadi bisa dipastikan bahwa ini dia. Polisi baru datang saat jasad Dennis sudah berada di gereja. Pakia Itami, Jakarta.